Prestasi luar biasa dilakukan cabang olahraga ikatan pencaksilat seluruh Indonesia atau Ipsi Kota Bogor pada pelaksanaan Porfrop Jabar 2022 yang berlangsung di Subang, Jawa Barat. Para pendekar kota hujan ini mampu memboyong 3 medal emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Rasa syukur ini langsung dilakukan pengurus Ipsi Kota Bogor yang langsung menggelar tas yakuran di Gor Indorbe, Tanah Sareal. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Kontingen Kota Bogor, Deddy Arahim. Kandispora Kota Bogor, Heri Karnadi, dan Ketua Umum Koni, Beninu Argubi. Selain menggelar syukuran, Ipsi Kota Bogor juga memperingati tahun ketiga penetapan UNESCO pencaksilat sebagai warisan budaya dunia tak benda. Beberapa seni budaya pencaksilat mewarnai malam bersejarah ini bahkan Ipsi Kota Bogor juga memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh. Dan seluruh jajaran yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, memberikan hubungan di tengah segala kekurangan yang ada. Pemerintah Kota Bogor tidak mudah juga untuk menyiapkan seluruh satu penasaran. Dan kami berjuang, sampai detik ini pun kami berjuang bagaimana mencari masukan dan juga dana untuk pembangunan Kota Bogor yang salah satunya juga kami alokasikan untuk pengembangan olah-olah yang juga terbuka. Maka itu kita kawal terus. Memang menunjukkan sulit wawakil ketika semua selesai kekuatan adalah jauh wawakil. Tetapi jauh wawakil yang paling hebat adalah yang mau membagi pikirannya, waktunya, tenangkan, ngebahkan materinya dan terjadi di dunia-nibu, si Kota Bogor. Kalau melihat di belakang layanan atau di belakang saya, Bogor mendapatkan keselian, atletnya tinggal itu, tidak ada yang tangannya di tinggal karena masalah kecabatan. Semuanya luar biasa baik. Kenapa? Karena dua ternyata pada saat Pak Bumi dari Ketua Kutu ini memberikan perseluruh satu, mengirimkan satu kuatih fisik untuk diberikan kekuatan satu spesifik. Dengan bekal kuatih fisik itulah membuat akil-akil kota Bogor dibuji oleh orang banyak.